Partai Gerindra belum secara gamblang mengusung nama yang akan maju ke pemilihan Gubernur Jawa Barat. Namun Partai Gerindra optimis, kader partainya yang akan maju. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Ia menyebut ada sejumlah nama yang sudah dibahas, yang juga masuk dalam bursa Pilgub Jabar. Namun untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat nanti, Muzani optimis akan mengusung kader dari Partai Gerindra untuk berlaga. Ia berharap ada perimbangan kekuatan yang disodorkan supaya bisa menang di Jawa Barat nanti. Kalau untuk nama di Jawa Barat, kira-kira akan berdukung di Mulyadi atau dengan siapa? Untuk Jawa Barat? Jawa Barat, kita berharap ada perimbangan kekuatan yang bisa mengimbangi supaya yang disodorkan itu bisa menang. Berarti dari kader Gerindra atau tetap akan dirimu kami yang didorong gitu Pak? Jawa Barat, kita berharap ada perimbangan kekuatan yang disodorkan. Oh kader Gerindra. Kalau untuk Jawa Tengah sendiri gimana Pak? Apakah Pak Sudar tetap akan didorong untuk maju? Sementara kan namanya kan berubah dinamis gitu Pak? Iya, Jawa Tengah dan nama yang kuat ada masing-masing itu. Pak Sudar, kita berharap ada perimbangan kekuatan yang disodorkan. Kepala Lutfi atau gimana berarti Pak? Pastinya Pak Terjawa Tengah Pak? Waktu ini bilang IKN, bukan Pak Prabowo mau mau upacara di IKN, sudah confirm mau upacara di IKN. Usaha Pak, usaha Pak Prabowo di IKN. Di BNR ikut semua apa gimana Pak? Di IKN Pak? Di BNR ikut di IKN lah. Kamu nggak tau nanti yang sempet di IKN, saya nggak tau. Kalau saya coba di IKN. Oke, pasti Pak Prabowo akan upacara penguntung-penguntung luar Pak Prabowo. Yang di IKN, yang di IKN. Iya, Pak Prabowo. Nanti lu juga di IKN ini, itu pengennya Pak Prabowo yang caldik kan? Dilan kecil lagi, kita lakukan.